Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan selain Pandemic Fund, Indonesia berhasil menginisiasi kerjasama di bidang kesehatan di antara negara anggota G20. Beberapa di antaranya adalah Laboratorium Genomic Terintegrasi untuk meneliti patogen penyebab pandemi, serta kerjasama riset dan teknologi antara negara G20 Maju dan negara G20 Berkembang. Kita memang ingin mengintegrasikan Laboratorium Genomic Sedunia, supaya kalau ada pandemi dimanapun dia muncul, patogennya, patogen itu bisa bakteri, virus, atau parasit. Ini penyebab pandemi, kita bisa cepat lakukan genome sequencing dan datanya dikirim ke ahli-ahli paling pintar di seluruh dunia untuk dibikin obat-obatan atau vaksinnya. Yang kita sampai di sini memang belum 100% sempurna, yang mungkin kita bisa teruskan ke Presidensi India. Karena memang negara maju ingin ada 100% transparansi dari data sharingnya, tapi negara berkembang ingin sekalian dari data sharing harus ada benefit sharing. Karena biasanya negara berkembang kalau kasih data, kita tidak mendapatkan benefitnya. Nah ini yang memang masih diskusnya, yaudah kita sepakat bahwa istilahnya as open as possible but as close as necessary, itu bahasa diplomatnya seperti itu. Bagaimana kita menyepakati negara-negara di selatan, G20 ya, di Afrika kan ada Afrika Selatan, di Asia tuh ada Turki, Saudi Arabia, India, Indonesia, di Amerika ada Brazil dan Argentina. Negara Selatan ini biasanya beda tuh sama negara utara dari sisi kemampuan research and development serta manufacturingnya. Jadi kita sepakat khusus untuk vaksin, obat-obatan, alat uji atau diagnostic tool, itu kita berkolaborasi di negara-negara G20 yang ada di selatan ini, umumnya negara berkembang, dan dibantu oleh negara maju dari utara agar kita bisa meredistribusi kemampuan research and development dan juga manufacturing dari vaksin, ubat obatan, sama alat uji.